lihat dia enggak di 120 fps lagi tapi dia masih turun ya kalau diam dia turun ke 60 fps kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta tutorial nah teman-teman di video kali ini disini saya mau share aja nih ya sebelumnya memang di channel Zekta juga sudah saya bahas mungkin disini ada beberapa teman-teman juga yang masih belum paham terkait bagaimana cara mengunci refresh rate layar biar tidak 120 fps terus-menerus ya kita bisa gunakan 90 fps dengan catatan HP kita layarnya refresh rate nya itu sudah bisa tembus sampai 120 fps kalau misalkan di 90 fps udah ya mau ngapain lagi gitu kan mau di log di berapa di log di 70 nggak bisa ya paling 60 90 120 gitu ya nah disini Poco X3 Pro saya tuh dia masih di 120 fps dan dia ini masih belum saya setting atau saya kunci fps nya loh Bang kenapa kok udah enak-enak di 120 fps gitu kan smooth lancar ya Nah itu ada beberapa pertimbangan karena kalau misalkan kita selalu menggunakan refresh rate 120 itu bisa membuat HP baterai kita boros baterai gitu ya jadi biar lebih smooth tapi baterainya hemat gunakan 90 fps aja itu sudah enak banget coy ya lebih dari 60 fps cross scroll dan sebagainya itu udah enak banget nah disini kita bisa lihat di Poco F3 saya sudah di log di 90 fps dia sama sekali enggak turun dia di kunci di 90 fps nah seperti ini ya nanti saya jelaskan kenapa enggak turun enggak turun gitu kan dia di kunci di 90 fps kemudian di Poco X3 NFC juga sama dia di kunci coy dia enggak turun meskipun diam dia enggak turun ya 90 fps stabil seperti ini gitu ya Oke lanjut disini kita coba ke tutorialnya nah pertama disini teman-teman akan pastikan sudah ada aplikasi set edit ya Nah jika teman-teman disini sudah pernah mengaktifkan GPU setting ya itu sudah aktif ya untuk aplikasi set editnya jadi intinya aplikasi set edit itu harus sudah bisa mengakses global table ataupun secure table nah secure table ini kalau misalkan belum kita aktifkan set editnya kita tidak akan bisa mendapatkan add new setting seperti ini pasti akan muncul tulisan gitu kan harap masukkan coding atau script ini ya gitu kan nah di LADB gitu kan baru nanti kebuka ke apa ke terunlock untuk aplikasi set editnya baru kita disini bisa memasukkan setting di secure table kemudian di global table nah untuk GPU setting ya yang selama ini saya bahas itu di global table kita harus masukkan GPU tuner underscore suite ya Nah itu untuk mengaktifkan GPU setting nah ini teman-teman ya GPU tuner under course suite ini kita ubah menjadi true itu untuk GPU setting ya nah seperti ini nah untuk melock FES menjadi 90 karena di Poco X3 Pro saya sudah di Android 13 itu kita harus di secure table oke nah di secure table ini ada yang namanya user refresh rate nah ya teman-teman bisa lihat sini user refresh rate nah bedanya dengan Android 12 Android 11 itu adanya di di sistem table ya Nah untuk khusus di Android 13 mungkin nanti Android 14 juga pasti di secure table coy gitu ya Nah ini karena sudah di Android 13 di secure table kita langsung saja ubah refresh rate nya disini menjadi 90 ya nah 90 kemudian set change setelah itu teman-teman langsung aja ini keluar dan bersihkan dari resen aplikasi semuanya ya bersihkan Nah sekarang disini kita sudah di 90 fps lihat dia enggak di 120 fps lagi tapi dia masih turun ya kalau diam dia turun ke 60 fps gitu coy Nah tapi disini ya aman-aman aja lah gitu kan nanti kalau misalkan teman-teman disini ingin dikunci di 90 nggak turun itu aktifin aja pikir refresh rate ya tambahkan settingnya juga sama seperti di tadi user refresh rate sekur table ya Nah kita coba lihat di sini di Poco F3 kita masuk ke aplikasi set edit ya sini kemudian ke sekurutable tersebut di paling bawah sini ya Nah ini juga kita sudah setting bisa di presentnya di 90 kemudian disini kalau nggak salah saya masukkan pikir reset nggak di sini ya kita coba bisa lihat nih kayaknya enggak Oh ya saya pakai epic refresh rate coy nah pikir refresh rate 90 kalau misalkan tonton masih enggak ada ya untuk ininya teman-teman nanti tinggal add new setting aja di atas ya tambahkan pikir reset 90 biar dia stabil di 90 fps seperti ini coy nah tinggal tambahkan aja di sini masukkan pikir reset gitu ya Oke adalah udah jelas mungkin disini udah jelas banget kok saya jelasinnya masa enggak paham gitu kan intinya teman-teman harus aktifin dulu set editnya ini supaya kita bisa akses secure table ataupun global table kalau enggak diaktifin set editnya temen-temen download langsung dari Playstore kemudian langsung mau coba enggak bakalan bisa coy jadi kita harus aktifin dulu set editnya di LADB dengan memasukkan coding atau script yang sudah disediakan di aplikasinya itu sendiri coy Oke ya itu aja mungkin teman-teman disini terkait pembahasan bagaimana cara mengkunci refresh rate di 90 fps khusus smartphone ataupun device yang sudah support 120 fps Oke itu ya ini semuanya di dari Xiaomi di next video kita akan coba di HP Samsung ya di One UI 5.1 terbaru apakah juga bisa dikunci di 90 fps nanti kita coba tes teman-teman ya Oke itu aja sampai ketemu lagi di video selanjutnya sip